hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Selamat datang di channelnya ih jadi ya karena di video ini banyak kali dari kalian semua yang request Bang bagaimana sih cara hapus semua script yang ada pada game mobile jen yang mengingat ya banyak kali dari semua yang ingin mau ke rollback ke semua bawaan orim ml ya jadi disini kita bakal ngasih tau cara agar baik bisa menghapus semua script yang ada pada game mobile jen karena banyak kali dari kalian semua yang bilang Bang ini script gak aman jadi pengen dihapus semua jadi ikuti cara di video ini agar kawan-kawan bisa menghapus semua script yang ada pada game mobile jen karen kalian ya selanjutnya videonya langkah backnya diklik dulu tombol subscribe nya like nya dan juga di share jika video ini bermanfaat guys jadi pada video kali ini kita bakal menghapus yang namanya itu script pada game mobile jen nih misalnya guys ya kawan-kawan klik satu hero atau apa-apa itu kan muncul script nih guys ya nah jadi disini kita bakal menghilangkan script yang ada pada game mobile jen ini guys oke jadi caranya cukup mudah banget kawan-kawan bisa ikuti cara di video ini guys ya ini bisa kalian lihat ya ini banyak scriptnya nih bisa kalian lihat ya ini bakal kita hapus semua dan bakal bersih semua satu pun tidak ada script yang tersisa oke jadi langkah pertama itu kawan-kawan bisa download dulu ya aplikasi yang bernama zat archiver dan tuh aplikasinya itu kawan-kawan bisa download aja di playstore karena kita menggunakan yang versi dari playstore oke langkah pertama kawan-kawan ke memori perangkat lebih dahulu kita ke android kita ke data dan disini kawan-kawan scroll kebawah cari bacaan .com mobile jen nah jadi disini jika sudah ketemu bacaan .com mobile jen kong-kong klik aja kong-kong cari file dan disini kawan-kawan bisa klik yang dragon 2017 dan kawan-kawan klik aset dan disini kawan-kawan pilih yang checklist ini guys ya yang checklist ini dan kita klik yang bacaan dokumen dan kawan-kawan klik lagi yang bacaan unity data unit data new version ataupun video dan kawan-kawan klik aja semuanya ya yang ini yang putih-putih file ini kawan-kawan klik aja semuanya jika sudah disini kawan-kawan klik yang 3.3 di pojok atas ya ataupun kawan-kawan bisa langsung aja klik tahan salah satu file yang hijau ini klik hapus dan ya dan jika sudah kawan-kawan hapus next kawan-kawan bisa login aja dulu ke dalam aplikasi game mobile jennya oke kita keluarkan dulu ya kita belum kita keluarkan aplikasi game mobile jennya tadi guys oke jika sudah kawan-kawan keluarkan kita masuk lagi ke dalam aplikasi game mobile jennya dan ini otomatis sudah kehapus guys tapi disini ada yang perlu kawan-kawan ikuti biar caranya itu kehapus ataupun keriset semua yang ada script-script pada HP kalian ataupun pada game mobile jen kalian jadi disini bersih banget jadi kayak bisa dibilang ini kayak keriset data kalian itu seperti data oriml bawaannya guys ya kayak script-script lama itu kehapus semua oke juga sudah seperti ini langkah selanjutnya kawan-kawan ke yang gambar apa ya gambar pengaturan kawan-kawan kita tunggu aja dulu guys ya ini ada pengecekan biasanya ini agak bentar guys ya disini ini juga nanti bakal otomatis hilang semua guys ya script-script yang ada ini otomatis nanti bakal hilang semua ini ini udah mulai hilang ya saya satu-satu kayak tadi Zilong ataupun Leila kan udah muncul ini bakal hilang sendirinya guys ya kita tunggu sampai mengeceknya ini selesai 100% guys nanti otomatis semuanya bakal hilang semua nih udah mulai yang satu-satu guys ya nih bisa kawan lihat biar clear semua semua hilangnya dia nanti kawan-kawan ke pengaturan nanti ada manajemen konten guys ya kita tunggu dulu jujuh sampai mengecek ini selesai 100% otomatis nanti bakal hilang semua ya untuk bagian nih udah udah clear ya di sini kawan-kawan masuk ke bagian manajemen konten pengaturan dan kawan-kawan klik perbaikan dan kawan-kawan klik aja yang perbaikan ini kita tunggu dulu ya sampai menunggu senya selesai ini ya sampai selesai ininya otomatis nanti udah bakal hilang semua guys jadi kawan-kawan tidak perlu khawatir ini udah mulai hilang satu-satu kok guys ya oke kita tunggu sampai ininya selesai ya sampai checklist lah di sini ada bacaan ya guys baru bisa kita klik perbaikan karena dia harus diklik perbaikan guys ya biar hilang semua baik itu script-script yang ada pada HP kalian itu bakal ke riset semua ataupun bisa dibilang ke riset ke data ori bawaan muntun ataupun bawaan ml jadi disini tidak ada yang namanya itu script sedikitpun begitu config ataupun script yang ataupun lain-lainnya ya saya disini kita tunggu aja guys ya oke nanti disini bakal otomatis muncul perbaikan nanti kawan bisa klik perbaikannya guys oke kita tunggu dulu dulu sampai ininya selesai kita sampai 100% biasa ini kan udah 6,2 nih guys ini juga bisa dilihat ya yang tadinya ada ada script di sini udah tidak ada script lagi guys bisa lihat yang ini udah hilang scriptnya kita bisa lihat ini scriptnya udah hilang guys jadi kawan-kawan tidak perlu khawatir di sini scriptnya udah hilang nih bisa lihat ya yang tadinya ada nih yang yang udah beberapa dari sebagian kawan-kawan udah udah hilang nih oke jadi caranya tuh simple banget sebenarnya guys ya jika kawan-kawan perhatikan dan di sini banyak kalian bilang Bang aku tidak bisa akses folder data jadi untuk kalian semua yang tidak bisa akses folder data kawan-kawan bisa cari di pencarian YouTube cara menggunakan aplikasi Shizu biasanya aplikasi Shizu itu ya kawan-kawan biasanya terbatasi pada versi kawan-kawan dari 11-12-13-14 guys dan untuk lain semua jangan khawatir juga itu bisa nanti setelah kawan-kawan ikuti cara menggunakan aplikasi Shizu misalnya nih versi underline itu 13 guys jadi kawan-kawan cari aja di pencarian YouTube cara menggunakan aplikasi Shizu pada versi Android 13 nah misalnya seperti itu guys Oke nanti ini bakal otomatis semuanya bakal kehapus guys ya jika sudah kawan-kawan klik bersih nanti perbaikan klik bersih dan otomatis semuanya bakal kereset semua jadi script-script yang ada pada game mobil yang satu bakal kehapus semua dan tidak ada tersisa sedikitpun Oke disini kita tunggu aja tomatis nanti bakal hilang semua guys ya jadi kalau tidak perlu khawatir setelah kawan-kawan klik perbaikan itu bakal hilang semua script-script yang ada pada game mobile jenis jadi kawan-kawan bisa ya bisa bermain nih udah berhasil guys ya sudah berhasil guys bisa lihat ya ini udah ke riset semua guys jadi kawan-kawan bisa ikuti cara di video ini jadi sampai di sini videonya see you next video bye-bye jika belum juga berhasil guys ya kalau klik aja ini klik manajemen konten perbaikan dan kawan-kawan klik mulai jadi simpelnya seperti itu aja oke see you next video bye-bye sub indo by broth3rmax